kalian bikin kayak dipotong-potong terus ditusuk sama tusuk sate terus dikasih apa namanya bentar deh sebelum kalian kesel terus pada komen negatif karena review gue yang amatir gak jelas bahkan ngaco tahan dulu kenapa? soalnya gue bukan pro gue nge-review apa adanya apa yang gue tau aja tanpa gue edit dilebihin ataupun dikurangin pro-bro di-endorse jadi mohon maaf sebenernya ini bukan review tapi ini cuma gue mau review keju dari ancohor ini adalah keju mozarella yang aku beli di salah satu online shop itu si toko hijau ya nah keju mozarella ini adalah kemasannya di re-pack guys tapi merknya adalah ancor kenapa ancor karena lebih kuri aja gitu ya kalau menurut aku nah ini aku belinya disini nih guys udah sering banget disini udah langganan oke kemasannya kayak gini full bubble wrap semuanya di bubble wrap-in terus dilakbanin gitu nah ini udah aku buka sih supaya nanti gampang pas aku mau buka kasih tau ke kalian gitu oke nah sekarang kita lihat ya dalamnya kayak gimana udah agak susah soalnya lakbannya banyak banget ngelilingin jadi tadi aku buka dulu sebagian soalnya kalau sambil pegang kamera terus ngegunting agak susah guys nah ini dia guys keju mozarellanya ntar ya nih kejunya tuh lembek banget tuh ini grade A gitu ya keju mozarellanya masih dingin ini 500g eh ini 1kg kilo jadi saya beli 2 tadi ya jadi aku beli 2 piece kemasan 1kg jadi ada dua segini itu 1kg oke ini juga satu lagi kejunya jadi ada dua nah keju mozarellanya ini bisa kalian pakai untuk apa aja guys kalau aku itu biasanya untuk bikin mentai terus bikin roti terus pasta-pasta gitu apa aja sih enak semuanya dipakai jazoo ini oke itu dulu ya guys sekian reviewnya nanti pas kalian beli kalian jangan coba pinjangan pulang untuk dimasak sesuai keinginan kalian karena sebenarnya olahan mozarellanya ini banyak banget bisa kalian bikin kayak dipotong-potong terus ditusuk sambal tusuk sate terus dikasih apa namanya telur lalu dikasih tepung roti digoreng gitu juga enak banget gitu ya jadi banyak banget olahan yang bisa dipakai ke keju mozarellanya oke guys jadi sekian reviewnya ya thank you for watching bye 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 bye